Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41-52 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem Seperti yang lajim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya Dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nak mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka Mengapa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya Dan Yesus makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia Kehilangan anak yang dicintai Pastilah menggelisahkan orang tua Kita dapat membayangkan Maria dan Yusuf Mengalami pengalaman ini dengan Yesus Dalam perikupa Injil kali ini Ketika mereka menemukan anak Yesus dibait Allah Yesus sedang mendengarkan dan menanyai para rabi di sana Yesus menunjukkan kedalaman pengetahuan Pemahaman dan kebijaksanaannya Bahkan di usianya yang masih muda Maria memberitahu Yesus Bahwa dia dan ayahnya Yusuf telah mencarinya Dan Yesus menjawab bahwa dia harus berada di rumah Bapaku Yang mengacu pada Allah Bapak Apa yang dikatakan Yesus mungkin salah satu wahyu pertama Dari identitas sejati Yesus sebagai anak Allah Setelah kelahirannya yang ajaib Apa yang dikatakan Yesus mungkin merupakan rasa sakit tambahan bagi Maria dan Yusuf Sebaliknya Maria menyimpan atau merenungkan apa yang dialaminya Bersama dengan Yesus dalam hatinya yang tak bernoda Kita dapat belajar untuk merenungkan dalam hati kita Seperti Maria juga Merenung menyiratkan adanya kontemplasi Yang merupakan tindakan mempertimbangkan sesuatu secara serius untuk waktu yang lama Ketika kita menemukan diri kita merenungkan suatu masalah Emosi atau situasi Kita dapat mencoba untuk memindahkannya dari kepala kita ke dalam hati kita Untuk merenungkan dan berdoa tentang hal itu Berdoa rosario setiap hari Adalah cara terbaik untuk memindahkan hal-hal yang menyusahkan Atau mencemaskan diri kita dari kepala kita Melalui tangan kita ke manik-manik rosario Dan ke dalam hati kita untuk direnungkan Sesampai disana kita dapat mengundang Yesus dan Maria untuk menghibur kita Dan meminta roh kudus untuk membawakan kita rahmat yang kita butuhkan Menghadapi situasi atau emosi yang ada Rosario juga dimaksudkan untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus Hal inilah yang dilakukan Maria Ketika dia menyimpan semua peristiwa dalam kehidupan bersama Yesus di dalam hatinya Maria berkata kepada Santa Bernadette di Lourdes Akulah yang dikandung tanpa noda Gambar hati Maria yang tak bernoda Dikelilingi oleh bunga-bunga putih Tertusuk dengan pedang Dan dimahkotai dengan api Hati bunda kita yang cantik berkobar dengan cinta untuk Tuhan Bapanya dan roh kudus Dan Yusuf suaminya Serta Yesus putranya terkasih Cinta itu mekar dengan bunga putih Karena berbuah Indah dan benar-benar murni Cinta itu ditusuk dengan pedang Karena rasa sakit yang dideritanya Menyaksikan putranya menderita Dan mati bagi kita Mengingat kata-kata Simeon Sebuah pedang juga akan menembus jiwamu sendiri Semoga hati kita menjadi seperti hatinya Penuh cinta kasih kepada Tuhan Dan sesama Murni, berbuah, dan indah Dan tidak takut menderita bagi Tuhan kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menghayatinya Tidak menghirau kita